Tumis pareh, ati, ayam, mentega yang pedas, manis, dan gurih Assalamualaikum Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan hongkong sehari-hari Hari ini saya ingin berbagi resep tumis pareh, ati, ayam, mentega Penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja bahan yang disediakan? Simak video saya sampai dengan selesai Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak Nah teman-teman disini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi Karena kalau dari awal durasnya terlalu kepanjangan ya teman-teman Seperti yang kalian lihat disini saya mempunyai Satu buah pareh yang sudah saya iris tipis seperti ini teman-teman Sudah saya cuci bersih dan sudah saya iris tipis Miris parehnya disesuaikan dengan selera kalian Besar kecilnya, tebal atau tipisnya ya teman-teman 200 gram ati ayam yang sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih Bumbu tumisnya disini saya mempunyai 10 buah cabai merah keriting 4 siung bawang putih 2 siung bawang merah yang sudah saya iris tipis Ada 3 iris jahe yang sudah saya iris tipis 1 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh garam Merica bubuk Kecap asin Dan minyak wijen Lalu ini ati ayamnya Kita kasih minyak wijen 1 sendok teh 1 sendok teh merica bubuk 1 sendok makan kecap asin Setelah itu kita aduk rata Kita diamkan selama dengan 10 menit Agar lebih meresap ya teman-teman Tempor Panaskan wajan Lalu disini saya masukkan 1 sendok makan margarin Kita tunggu sampai dengan mencair ya teman-teman Tunggu sampai dengan menteganya mencair Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih dan jahe Kita tumis bersama dengan mentega atau margarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah seperti ini teman-teman Lalu kita masukkan pare Oh ya teman-teman Tidak lupa saya ucapkan Terima kasih buat teman-teman Yang sudah hadir Menyimak video saya Buat yang sudah subscribe Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah SWT Diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya Rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat Amin Yahrobal Alamin Buat yang baru hadir Ataupun yang baru bergabung dengan channel saya Mohon dukungannya Dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial Anda Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep dari saya Nah setelah seperti ini Kita tumis sampai dengan layu ya teman-teman Lalu kita masukkan cabai Jadi ditumis sampai dengan layu dulu baru dimasukkan cabainya ya teman-teman Setelah itu kita masukkan garam Kaldu bubuk Gula pasir Kita masak, kita tumis-tumis selama dengan lebih kurang 3 menit ya teman-teman Nah setelah seperti ini teman-teman Lalu kita matikan kompor dulu Parinya kita angkat Kita masukkan ke wadah terlebih dahulu Setelah itu kita lanjut panaskan wajan dan margarin Disini saya tambahkan 1 sendok 1 sendok makan ya teman-teman Tunggu sampai dengan margarinnya Mencair Setelah seperti itu Lalu kita masukkan hati Yang sudah saya bumbuin tadi Kita tumis Menggunakan mentega Tumis sampai dengan hatinya mateng ya teman-teman Disini saya tidak menggunakan ampela Jadi disini saya menggunakan cukup hati ayam Kita masak hingga mateng Kita tumis-tumis selama dengan 3 menit Nah setelah kita masak selama dengan 3 menit Dan ini hati ayamnya sudah mateng teman-teman Lalu ini pare yang sudah saya tumis tadi Kita masukkan lagi Kita aduk Lama dengan 10 detik Fungsinya biar lebih merata ya teman-teman Setelah itu Koreksi rasa Sekira Rasanya sudah cukup Lalu kita matikan kompor Kita angkat Masukkan ke wadah Dan siap untuk disajikan Buka nah ini dia hasilnya teman teman tumis pare ati ayam mentega terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye sampai jumpa selamat menonton